Intro Halo adik-adik sekolah minggu, orang tua murid sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Tidak terasa ya sebentar lagi kita memasuki penghujung tahun 2021 Itu berarti sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal Tema Natal di tahun ini sesuai dengan tema PGI adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan Cinta kasih Kristus itu membuat kita berdaya Cinta kasih Kristus juga yang membuat kita bisa berkarya Tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bisa berkarya bagi sesama dan juga bagi alam semesta Untuk itu sekolah minggu tunas kinasih mau mengajak kita semua seluruh anak-anak sekolah minggu Guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua untuk bisa berdaya dan juga berkarya Nah apa sih kita mau bikin acara apa? Ya kita akan membuat bersama-sama pameran karya di bulan Desember nanti Nah makanya kita akan sama-sama meminta teman-teman semua Anak-anak, orang tua dan juga guru sekolah minggu untuk membuat karya apapun itu Jadi teman-teman bisa membuat sebuah karya original Bisa berbentuk kasta karya, bisa berbentuk gambar, bisa misalnya membuat puisi, membuat lagu Atau teman-teman bisa memasak misalnya Atau misalnya bermain musik, bercerita, membuat cerita juga boleh menulis gitu Atau yang lainnya banyak hal yang bisa kita lakukan Banyak hal yang bisa membuat kita berdaya untuk berkarya Jadi silahkan membuat karya masing-masing Kemudian ceritakan karya itu sebetulnya narasi singkat tentang karya tersebut Kalau misalnya gambar, gambarnya itu bercerita tentang apa Kalau masakan, masakan itu misalnya masakan apa Dan kemudian mengapa teman-teman gemar untuk memasaknya gitu ya Kemudian kalau misalnya teman-teman gemar berkebun Bisa diceritakan mengapa teman-teman kemudian memilih untuk berkebun dan lain sebagainya Semua karya boleh, sangat boleh untuk nanti dikumpulkan Sama-sama menjadi kumpulan karya Sekolah Minggu Tunas Kinasi Kumpulan karya yang sudah siap untuk dikumpulkan bisa nanti dikumpulkan kepada koordinator wilayah masing-masing Nanti bisa dilihat disini koordinatornya wilayah 1, wilayah 2, 3, 4, 5 siapa saja Bisa dikumpulkan ke koordinator paling lambat tanggal 28 November 2021 Jadi masih ada beberapa minggu nih untuk bisa mengerjakan karya bersama-sama Karya ini boleh karya individu atau karya bersama keluarga Artinya anak-anak boleh membuat sendiri, orang tua boleh membuat sendiri atau mau berkolaborasi juga boleh Silahkan kita nanti akan bisa merayakan hasil karya kita ini bersama-sama di bulan Indonesia Ditunggu karya-karyanya ya Tuhan Yesus memberkati Lari sekolah minggu Tak dirinya pun kita sami Sinau ing sekolah minggu Semoga untuk mengulang kongrumien Dipon tiru akan gie Monggo Gusti Yesus Kamu lo sami Bade Sinau ing sekolah minggu Nyuwun perka Lampanganti Kangge Guru sekolah minggu Tiang sepuh kawulo Lan ugi Konco-konco kawulo Nyuwun panganti Supatus Kawulo Mangertosi Sabdo paduko Amin Sami nampe nono berkahipun Gusti Sih rahmat Lan tentrem rahayu Saking alah sang romo Sang putro Tuin sang roh suci Ono ingkowe kape Sekolah minggu Sekolah minggu Gusti Berkay Salam adik Adik Apa kabar Halo adik Adik Gimana kabarnya Ketemu lagi di sekolah minggu online Pada pagi hari ini Kak Okty gak sendirian hari ini Kak Okty ditemani oleh Kak Wawan Oke Gimana kabarnya Kak Wawan Luar biasa Kak Okty Puji Tuhan Semoga adik adik Juga senantiasa sehat Dan tetap semangat untuk sekolah minggu ya Pastinya Sebelum kita sekolah minggu Pada pagi hari ini Yuk mari kakak pimpin Dalam doa Untuk mengikuti sekolah minggu Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih atas berkat dan Penyertaanmu pada kami Pada orang tua kami Tuhan Untuk keselamatan Kesehatan hingga hari ini Tuhan kiranya Kau berkati kami Untuk mengikuti sekolah minggu Dari awal sampai akhir Dan kiranya apa yang diajarkan Oleh guru-guru sekolah minggu kami Dapat kami terapkan Dan kami lakukan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin 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 Sebelum kita mulai sekolah minggu Supaya lebih semangat Mari kita nyanyikan Sebuah lagu Kita akan pujikan Satu buah lagu Yang berjudul Selamat pagi Tuhan Mari Selamat pagi Tuhan Tak lupa terima kasih Tuhanlah berkati Kami tiap hari Matahari bersinar Buru-buru Berjari Bertambah-tambah Tambah cintanya Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Tak lupa terima kasih Tuhanlah berkati Kami tiap hari Matahari bersinar Buru-buru Bernyanyi Bertambah-tambah Bertambah Bercintanya Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Tak lupa terima kasih Tuhanlah berkati Kami tiap hari Matahari bersinar Buru-buru Bernyanyi Bertambah-tambah Bertambah Bercintanya Tuhan Tuhan Tak lupa terima kasih Tuhanlah berkati Kami tiap hari Matahari bersinar Matahari bersinar Bersinar Buru-buru Bernyanyi Bertambah-tambah Tambah cintanya Bersinar Bersinar Buru-buru Bernyanyi Bertambah-tambah Tambah cintanya Bertambah-tambah Bertambah Bertambah Nah adik-adik kita sudah menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Arni Dan sebelumnya kita akan lebih bersemangat lagi kita akan pujikan lagu apa Kak? Baca kitab suci Baca kitab suci Mari adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glori haleluya Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glori haleluya Bacaan Doa tiap hari Baca kitab suci Baca kitab suci Baca kitab suci Alahnya 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 menyertainya Alahnya menyertainya Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yerudad dan mendirikan rumah Tuhan Alah Israel Alahnya menyertainya Alahnya menyertainya Alahnya menyertai Alahnya menyertai Dan setiap orang yang tertinggal Dimanapun ia ada sebagai pendatang Harus disokong oleh penduduk setempat Dengan perak emas Harta benda dan ternak Disamping persembahan sukarela bagi rumah Alah yang ada di Yerusalem Maka berkemaslah kepala-kepala kaum orang Keluarga orang Yehuda Dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi Yakni Setiap orang yang hatinya digerakkan alah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang pera dengan emas Harta benda dan ternak dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela Demikianlah firman Tuhan Adik-adik semuanya apa kabarnya Sungguh luar biasa Semuanya sehat-sehat Kita akan mulai cerita di sekolah minggu hari ini Sebelumnya mari kita mendengarkan sebuah lagu Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Fanny Crosby tidak bisa melihat ia buta dari kecil tetapi apa yang terjadi pada Fanny Crosby. Dia bisa menciptakan banyak sekali lagu-lagu pujian jumlahnya sampai 8000 lagu adik-adik. Sungguh luar biasa. Tuhan memberikan kepada dia sesuatu yang luar biasa adik-adik. Dia bisa menulis lagu walaupun tidak bisa melihat. Ini juga yang terjadi adik-adik kepada bangsa Israel. Ketika itu Raja Persia yang bernama Kores menahan mereka di bawah kepembuangan adik-adik. Lama sekali berada di pembuangan. Berapa tahun? 70 tahun. Lama sekali ya adik-adik ya. Wah bangsa Israel merasa lama sekali berada di pembuangan. Bagaimana ya caranya bisa keluar dari sini? Tetapi adik-adik suatu hari adik-adik. Wah terjadi suatu keajaiban. Raja Persia yang bernama Kores memerintahkan semua anak buahnya untuk membebaskan bangsa Israel. Supaya bisa kembali ke Yerusalem. Wah kenapa ya tiba-tiba Raja Kores membebaskan bangsa Israel? Padahal Raja Kores belum mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu pada dirinya. Kejutan. Surprise yang Tuhan berikan buat Raja Kores. Sehingga dia dengan penuh kemurahan hati memberikan kebebasan kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel tidak perlu berperang adik-adik. Tidak perlu berperang melawan bangsa Persia. Tetapi dengan kemurahan hati Raja Kores dia membebaskan bangsa Israel. Raja Kores juga menyuruh semua pasukannya untuk membangun lagi bangsa Israel. Membangun rumah-rumah yang hancur pada saat terjadi peperangan. Begitu baik hati Raja Kores ini adik-adik semua. Nah, itulah Tuhan selalu memberikan yang baik buat Raja Kores. Tuhan memberikan hati yang baik buat Raja Kores. Semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adik-adik. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik pernah merasakan terkejut? Surprise? Sesuatu yang mungkin tidak adik-adik bayangkan. Tetapi tiba-tiba adik-adik terima, adik-adik rasakan. Nah, itulah kuasa Tuhan tidak ada yang dapat melawan. Surprise yang Tuhan berikan buat kita, semuanya begitu baik. Kita alami setiap hari. Adik-adik tentu tidak meragukan lagi apa yang sudah Tuhan lakukan buat adik-adik semua. Sehingga sampai saat ini adik-adik selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Ya, adik-adik ya. Sama juga seperti tadi. Fanny Krosby yang tidak bisa melihat, tapi Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Bisa menulis lagu begitu banyak. Lagu-lagu pujian buat kemuliaan Tuhan. Adik-adik juga bisa melakukannya. Adik-adik memuji nama Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan juga mengikuti sekolah minggu. Ya, adik-adik ya. Semoga adik-adik selalu ingat apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan buat adik-adik semua. Terima kasih. 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus yang memberkati Dimakan 5 ribu orang Sisa 12 kanjang Hai saudara, apa kau dengar Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Harni dan kita akan sudah belajar akan cinta kasih Tuhan yang difirmankan. Ya, dan sekarang kita akan aktivitas ya kak ya. Ya, aktivitas hari ini akan dipandu oleh Bu Ndaru. Mari adik-adik Halo, shalom adik-adik. Selamat hari minggu. Apa kabarnya? Sehat? Luar biasa. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Bu Harni tentang kebaikan Raja Kores. Kita belajar sesuatu dari cerita ini bahwa kebaikan Tuhan itu bisa melalui siapa saja. Raja Kores yang tidak mengenal Tuhan Allah memberikan satu kebaikan untuk bangsa Israel untuk kembali ke tanah airnya dengan kemudahan-kemudahan yang dia berikan untuk bangsa Israel. Nah, kita sudah belajar tentang kebaikan Tuhan bisa melalui siapa saja, bisa melalui apa saja. Kalau apa saja itu bisa peristiwa, bisa melalui seperti pandemi ini contohnya. Nah, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang terselip di dalamnya. Misalnya, adik-adik jadi semakin sering bermain dengan ayah ibu di rumah. Adik-adik jadi lebih sering bermain dengan adik, dengan kakak di rumah. Itu satu kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, aktivitas kita hari ini Bundaru ingin mengajak adik-adik untuk membagikan satu pengalaman. Adik-adik di mana adik-adik pernah merasakan kebaikan Tuhan itu. Baik itu melalui ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, om, tante, atau siapa saja yang pernah adik-adik rasakan. Itu satu kebaikan, mari kita bagikan melalui kolom komentar channel youtube sekolah minggu berayat ginaseh. Demikian adik-adik, kiranya terus lakukan kebaikan. Jangan pernah berhenti dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah 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 Oh, oh, umum miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya Oh, oh, ala ku pesan, luah teperkasan, ada yang mustahil bagi dia Oh, oh Oh, ala ku pesan, luah teperkasan, ada yang mustahil bagi dia Oh, oh, ala ku pesan, luah teperkasan, ada yang mustahil bagi dia Oh, oh, umum miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya Oh, oh, ala ku pesan, luah teperkasan, ada yang mustahil bagi dia Oh, oh Wah, adik-adik sekolah minggu pada hari ini udah selesai nih Ya, cepat sekali ya kak ya, gak kerasa Tapi jangan lupa, jangan bosan untuk adik-adik, terus ikuti sekolah minggu online di minggu-minggu berikutnya ya Betul Terus meskipun masih covid nih, kita tetap harus menjaga 5M 5M Apa itu kak Awad 5M? Mencuci tangan Yes Memakai masker Menjaga jarak Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas Bagus, jadi terus terapkan 5M ya Tetap semangat juga adik-adik Dan tetap Sehat selalu Sehat selalu Untuk pengumuman adik-adik Untuk persembahan bisa dikumpulkan melalui cara di bawah ini Dan juga persembahan celengan bisa diberikan atau dikumpulkan Di tanggal 18 dan 19 Desember Ketika Natal Komna yaitu drive-thru Di gereja Dikumpulkan di gereja Oke adik-adik, sekolah minggu pada hari ini sudah selesai Dan kiranya adik-adik semua tetap sehat dan Tetap semangat untuk ikut sekolah minggu di minggu-minggu berikutnya Sebelum kita tutup sekolah minggu pada hari ini Kakak minta tolong untuk Kak Wawan Bantu untuk doa penutup ya Kak Ya, mari adik-adik Kita satukan hati untuk berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk sekolah minggu pada pagi hari ini Kami boleh mengikutinya Dengan penuh sukacita Terima kasih Tuhan Kami sudah memujimiliakan Melalui puji-pujian Kami juga sudah mendengarkan firmanmu Dan juga beraktifitas Terima kasih Tuhan Kami serahkan kehidupan adik-adik semua pada hari ini Dan hari-hari berikutnya Dalam tangan kuasamu Sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu di minggu berikutnya Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Amin Amin Nah adik-adik Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini Semoga Senantiasa Kita bisa mengikuti Kegiatan di sekolah minggu di minggu-minggu berikutnya Ya Kak ya Selamat hari minggu Selamat hari minggu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!